Mengapa wanita tidak boleh punya suami lebih dari satu? Keimanan kepada Allah menuntut adanya penerimaan terhadap hukum dan ajarannya. Dialah Allah Ta'ala yang maha bijak dan maha mengetahui apa yang bermanfaat bagi manusia. Kadang kita mengetahui hikmah dari sebuah ketetapan syariat, kadang kita tidak mengetahuinya. Terkait dengan disyariatkannya poligami bagi laki-laki dan terlarang bagi wanita, ada beberapa perkara yang tidak tersembunyi bagi orang yang berakal. Allah Ta'ala telah menjadikan wanita sebagai wadah atau tempat janin tumbuh dalam rahim, sedangkan laki-laki tidak seperti itu. Seandainya seorang wanita mengandung janin, sedangkan yang menggaulinya beberapa orang laki-laki dalam satu waktu, maka tidak dikenal siapa bapaknya. Silsilah keturunan akan bercampur, rumah tangga akan berantakan dan anak-anak akan terbengkalai. Seorang wanita akan merasa berat dengan anak keturunannya dan tidak dapat mendidiknya serta memberikan nafkah untuk mereka. Akibatnya bisa jadi seorang wanita terpaksa harus mensterilkan rahimnya yang mengakibatkan punahnya keturunan manusia. Kemudian, sekarang ini berdasarkan kesimpulan medis bahwa penyakit berbahaya yang mewabah seperti AIDS atau lainnya. Di antara sebab utamanya adalah wanita yang digauli lebih dari seorang laki-laki, sehingga cairan spermanya bercampur dalam rahim seorang wanita karena sebab penyakit mematikan tersebut. Karena itu Allah mensyariatkan masa idah bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, hingga dia dalam beberapa waktu lamanya dapat membersihkan saluran rahimnya dari pengaruh mantan suaminya, juga dengan adanya perputaran darah haid yang dapat membersihkannya. Tampaknya hal ini sudah cukup sebagai alasan mengapa wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu dalam satu waktu. Terima kasih telah menonton!